Oke guys, welcome back to another daily coding video dari Dosen Coding dan kali ini kita bakal lanjutin dengan yang terbaru, apa yang ada, what's new di Laravel 11 jadi Laravelnya sudah 11 aja nih, padahal kemarin-kemarin rasanya masih bikin course tentang Laravel 9 dan itu aja banyak yang masih bingung gitu kan sekarang tiba-tiba sudah Laravel 11, jadi mantap ya jadi Laravel itu sebagai sebuah ekosistem dia terus berevolusi dan lebih terlalu selalu update nah sekarang tinggal kita aja nih sebagai developernya sanggup gak memutuskan untuk follow the updates atau yaudah biarin aja gitu kan oke, sekarang kita lihat dulu lah, apa aja sih yang ada yang baru di Laravel pertama tuh adalah struktur directory-nya baru dan lebih sedikit filenya dan ada banyak-banyak apa, beberapa file ya, config-config yang dipindah jadi nanti saya jelasin dari mana sih datangnya dan kenapa kok bisa terjadi seperti itu oke, sekarang kita cek dulu, ini kita komposer create project ya sebentar example app nah, kita mau bikin nih kayak biasa, ini masih sama aja jadi di Laravel 11, 9, 10 proses bikin bikin projeknya sama, jadi connect internet, compose run terus di download kayak gitu ya dan tetap aja butuh internet kemudian kita bahas hampir sedikit nih, jadi lebih dikit filenya jadi secara file struktur project Laravelnya filenya lebih dikit kenapa kok kayak gitu nih sejarahnya nih dari sini link jadi Laravel ini lingkungannya cukup demokratis gitu ya nggak seperti di Wakanda yang apa kata satu orang aja tapi ini nggak jadi ini bahkan si Taylor Othwell sendiri itu yang punya yang bikin framework ini dari awal itu bikin propose bikin proposal disini dia punya pull request jadi proses kenapa kok ada suatu fitur baru di Laravel itu datang dari sini jadi nanti kalau teman-teman nanti mau contribute ke open source salah satunya caranya dengan kayak gini bikin pull request gitu ya jadi ada permintaan nih ada saran dari si om Taylernya ini dia sendirinya yang punya framework tapi dia tetap ngikutin undang-undangnya dia yang benar gitu ya dan tidak memodifikasi undang-undangnya nah ini benar nih kayak gini jadi intinya adalah dia pengennya semua konfigurasi itu pindah ke NV di project sebelumnya di Laravel 9.10 itu INV itu kan ada terus ada konfig juga nah di dalam folder konfig kan banyak tuh tapi di INV juga ada kadang rasanya kan kayak repetitif gitu kan tapi kalau kita yang sudah familiar dengan Laravel itu akan oke-oke aja tapi ketika kita tuh baru anak baru mau megang Laravel nggak tahu itu file INV itu apa gitu kan dan kadang-kadang INV-nya itu dibikin INV.php gitu kan kadang INV.js gitu kan nah ini enggak jadi saran si Om Taylor-nya pertama adalah akan lebih banyak environment variable ada di INV.example nah kayak gitu sebenarnya akhirnya nanti di folder konfig itu bakal sedikit gitu ya oh iya by default sekarang kalau teman-teman ngecek ya ini bentar di install gini ini dia nih dia apa ya pakainya itu SQLite ini kan dia nge-touch database SQLite disini coba kalau kita lihat SCD example app gitu ya disini dia ada database ada database.sklite ya nah karena apa karena si Rafael-nya sekarang by default default database-nya sekarang adalah SQLite bukan MySQL lagi nah itu juga sempat kemarin di Discord banyak yang tanya kenapa kok enggak bisa set upnya kok susah gitu tapi pada intinya sederhana sama aja kok enggak usah dibikin bingung jadi ini ya pertama file-nya lebih sedikit kalau kita lihat di codingannya itu bakal banyak file yang hilang yang enggak wajar yang teman-teman merasa loh kok enggak ada file-nya itu wajar ya nanti kita cari mungkin di video yang lebih dalam gitu ya untuk menjelasin apa aja sih yang hilang gitu nah pertama di folder config nih ya jadi di config ini sedikit nih sekarang dibandingin dengan folder config yang ada di project Laravel yang lama gitu ya kalau saya ini Laravel starter aja lah ini starter starter ini kalau ada ya sorry folder-nya ya di config ini lebih banyak nih nih banyak kan ya kan ada fortify segala macem ini kan udah ketambahan ya tapi dari starter code-nya aja itu udah udah banyak gitu nah kalau ini enggak sedikit enggak berapa enggak berapa file gitu jadi akan ada banyak file config yang tiba-tiba enggak ada nah itu kalau misalkan di projectnya teman-teman itu ada ya tinggal tambahin aja tinggal publish config aja enggak usah bingung oke jadi config config-config dipindah akan banyak di env lebih sedikit filenya itu wajar kalau kita tadi nginstallnya pakai composer itu dia bakal generate di env langsung gitu ya jadi apa sih bagusnya kalau kita punya db connectionnya sqlite kalau db connectionnya sqlite kita enggak harus install database nah kalau challenge-nya kan teman-teman yang belajar itu kan kadang database-nya enggak ada harus install database dulu sebenarnya itu kita bisa pakai sqlite jalanin laravel gitu ya kalau misalkan disini php artisanser ini udah jalan oke sebentar aku pakai sebentar ya nih ini jalan gitu ya nah enaknya kenapa kok dibikin sqlite adalah kita enggak perlu ada database jadi enggak perlu ada sorry bukan enggak perlu ada database enggak perlu install my sql cuma kan karena kita udah kebiasaan sama my sql kemudian ketika ini berubah jadi kaget enggak apa-apa santai aja no problem ya jadi kita tunjukin gimana caranya masang ke my sql terus api root terpisah jadi kalau teman-teman lihat sekarang di root-nya itu setengah ada dua nih root root ada console ada web ya kan tapi enggak ada api ini emang secara secara default ini digunakan tujuannya tujuannya bagusnya itu untuk mempermudah pemahamannya anak-anak yang newbie-newbie nah kenapa karena dulu kan awalnya di Laravel berapa 6 kalau enggak salah 7 itu kan root.php gitu ya semua jadi satu semua jadi satu ada web root disitu ada API root disitu segala macem kemudian sekarang di 9-10 kalau enggak salah jadi dipisah ada web ada console ada API nah disitu juga bingung ternyata ada web ada API terus root-nya biasanya salah taruh nah ini akhirnya disini dibikin web web.php console.php kalau pengen ada root-nya API maka harus install sendiri nanti ada caranya jadi mungkin saya bakal bahas detailnya nanti di video yang lain ini kan kita masih overview nah jadi intinya ini disederhanakan jadi skeleton project ini disederhanakan kalau pengen ada API berarti kita dengan sadar nginstall API-nya seperti itu terus lagi testing nah testing ini juga sebenarnya topik yang menarik ya jadi testing by default sekarang pakai bukan SQLite ini PHP unit jadi saya sudah pernah bikin video beberapa kali kalau gak salah bikin unit testing di PHP itu penting banget buat teman-teman yang mau improve skill levelnya jadi kalau garap codingan sekarang kalau gak sama test code-nya malu gitu ya di Laravel sekarang ada by default ada paste ada PHP unit jadi PHP unit memang bawaan dari dulu yang kemudian ada yang namanya paste nanti kalau teman-teman nyari paste testing Laravel nih nah jadi paste ini sendiri adalah framework jadi PHP unit itu kan native-nya gitu ya apa ya standarnya kemudian nanti kalau mau bikin testing yang lebih enak itu pakai yang namanya paste nah paste ini di 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 adopsi sama Laravel jadi Laravel itu kerjaannya itu cari library yang udah matang asik bener kemudian ditarik dulu faker kita harus install sendiri sekarang udah di 89 itu sudah included kemudian ditarik kemudian ini the paste ini ditarik juga jadi kita harus dimudahkan nih sekarang sama kayak dulu zaman ada docker misalkan docker kita biasanya bikin docker compose sendiri sama Laravel dibikin namanya Laravel sale untuk mempermudah kita mengerjakan Laravel pakai docker ini sekarang sama nih kasusnya nih ceritanya ada paste paste ini asik buat ngetes terus sama Laravel ditarik ditarik jadi satu sekarang by default pilihannya ada paste atau php unit jadi kita udah nerima barang yang hasil review banyak orang dan jadi best practice itulah makanya kalau Laravel itu asik walaupun banyak yang bilang Laravel howe gitu kan Laravel lah php is dead gak mati-mati tuh gitu kan katanya mati gitu kan nah ini tadi ya biasa aja yang penting kita sebagai pembelajar itu menikmati proses belajarnya dan paham nanti kalau misalkan mau monetisasi terserah mau pakai Laravel mau pakai nest.js mau pakai hp mau pakai apa terserah mau pakai golang pun juga boleh yang penting produknya jalan terus default dbsk.light tadi ya itu alasannya kenapa kalau default dbsk.light ya pokoknya kalau gak ada database-nya mysql pun gak ada ke install kita bisa nyoba rafelnya karena kalau kita default-kan ke apa ke mysql berarti kita harus install mysql kalau kita default-kan ke postgre berarti harus install postgre jalan tengahnya menurut saya adalah pakai eskylight ya tadi ya kalau teman-teman nginstallnya pakai composer tadi itu nanti eskylight-nya langsung dibuatin nv-nya langsung dikopas seperti itu kalau enggak itu nanti beda lagi caranya terus ada beberapa artisan komen baru ya make enum make class make interface dan lain-lain ini nanti bisa dipakai untuk mempermudah pekerjaan aja kalau saya sih masih pakai ini yang apa ini make nah ini ini macam-macam nih ini masih cukup sih dan juga jarang ngetik disini road systemnya baru itu tadi ya API-nya hilang kalau mau ada API tinggal ya apa ya install API kalau enggak salah artisan install API saya lupa saya lupa ini kayaknya ini ada API storage link kalau storage link bukan ya nantilah ya ada kok komennya jadi kita install API itu sekalian install sanctum dan lain-lain jadi masalah JWT masalah apa token-token dah diinstall sama sanctum tadi terus yang menarik itu yang saya suka ini jadi kita bisa nge-dd dengan trade jadi sebenarnya ada nah ya rafel 11 dump bebel trade jadi kalau teman-teman biasanya nge-dd nge-dd itu kan dendam terus variable-nya apa gitu kan nah sekarang kalau kita pakai trade ini kita bisa nih pilihan nih jadi kayak chain function jadi anak jadi dia tidak mena kita enggak harus nambah satu baris codingan baru untuk nge-dd kita lanjut aja nih bikin kayak begini kayak biasa ada carbon no add day terus add section add second gitu kan tapi tapi nanti kalau kita mau nge-dd kita enggak harus bikin variable baru terus kita dd tapi kita tinggal tambahin aja panah dd disini ini kayak gini atau panah dump kalau dump itu cuma di print kalau dd itu die and dump kayak gitu ya tapi harus nambahin ini disini use dumpable ini ya itu namanya trade guys jadi nanti kalau ada sesuatu yang sering dipakai dimana-mana tinggal jadikan dia trade trade-nya nanti di use disini tinggal tambahin dd dump asik ini ini salah satu yang menyenangkan kemudian ada limit eager load ini sama prosesnya ya jadi ada sebuah library ini kita ambil ini disenengin sama orang-orang banyak gitu ya di ravel kemudian ditarik jadi core function jadi udah enggak perlu lagi nge-composer ini kayak gitu kemudian sama case method ini prosesnya sama ya jadi proses perubahan di Laravel itu cukup demokratis ya dan transparan gitu nah ini punya nya om nano maduro jadi nano maduro ini sering banget nge-contribute ke Laravel jadi kalau teman-teman nanti ditanyain bagaimana caranya atau bertanya bagaimana caranya berkontribusi terhadap open source project ya sama sesederhana tinggal minta pull request ya bikin cari nyobain apa yang gak enak di Laravel terus teman-teman pull request nah itu udah itu adalah contribution to open source nanti ini si nano maduro nya keluar nih di list of contributor disini karena pull request nya diterima nih kontributernya ada 3000 nanti kalau teman-teman berhasil nge-pull request disini bisa pamer bisa pamer disini bisa ria nah ini yang dilakukan sama nano maduro jadi ada case model case yang sebelumnya itu adalah satu-satu sekarang kita bisa array kayak gini nanti kita bakal bahas lebih detail di implementasi jadi gak semua yang ada watch new di Laravel bisa kita pakai ini bakal enak banget jadi kita harus pilih-pilih juga ini ketika pull request nya diterima agree dia jadinya masuk di framework ini nanti bakal masuk di release selanjutnya jadi kalau misalkan teman-teman pull request jamannya Laravel 11 mungkin nanti update nya di Laravel 12 ini sama memori session jadi once jadi ada function yang kalau kita tembak itu dia dipikirin sekali habis itu di case mungkin ya ini asik juga ini saya lagi migrasi rom jadi 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 kalau kita ada once ini apa once ini adalah kalau kita punya satu function atau satu query yang berat itu kita cuma pengen dia di running sekali aja terus nanti hasilnya kita simpen kita case ini namanya once ini berguna untuk nge-return data misalkan yang besar yang banyak kita cuma once sekali aja habis itu nanti ketika ada yang request ini lagi ya itu tinggal di ini not using user case tapi case result jadi di casing ini menarik buat report buat sesuatu yang very expensive itu jangan di running sering-sering tapi kita once aja cuma nanti kita bisa set up limitnya kapan harus di running lagi gitu ya ini sebenarnya casing aja sih a case ini bagus nih udah udah included di Laravelnya gitu kan kita gak perlu bikin manual lagi itulah yang naknya Laravel terus ada lagi PHP 82 ya udah jadi kewajipan jadi kalau teman-teman sekarang proyeknya itu masih di PHP 5 ya mulai wajar lah mulai siap-siap gitu ya untuk upgrade tapi upgrade juga gak gampang kemudian yang menarik lagi adalah nih Laravel Reformed jadi sama nih kelakuannya dari dulu-dulu si Laravelnya itu suka sekali ngambil sesuatu yang sering dipakai community kemudian ngebundle itu menjadi sesuatu yang gampang digunakan gitu ya nah ini namanya web socket web socketnya nanti pakai pusher atau pakai apa gitu ya itu bisa kita bikin sesuatu yang paralel gitu ya gimana ya jelasinnya real time real time real time connection nih kita ambil buka 2 nanti kalau teman-teman ada project yang butuh datanya real time misalkan project IoT misalkan saya klik disini ya nanti di sebelah kiri juga muncul tuh muncul API ini juga muncul gitu kan rocket ini juga muncul disini ini namanya real time web socket nya itu tadi real time communication antar aplikasi nah ini menarik nih ini bisa dipakai buat IoT bisa dipakai bikin dashboard yang interaktif bisa dibikin untuk dashboard interaktif itu misalkan si recap gitu ya si recap yang lagi rame itu itu misalkan mau pakai ini untuk menunjukkan proses perubahan datanya itu bisa dan dia real time ini pakai web socket masih banyak sih teknologi yang lain untuk nge-real time kan itu gak mesti pakai web socket tapi salah satunya itu ini sudah di fasilitasin nih sama si Laravel jadi kita gak perlu nge-build ini dari scratch jadi nge-bikin integrasi dengan web socket nya secara manual jadi tinggal pakai ini itu salah satu enaknya jadi jadi teman-teman bisa explore lebih dalam bisa ngikutin channel ini untuk bisa tahu lebih dalam prosesnya seperti apa karena banyak nih yang sudah mulai tanya oh kalau pakai mescal gimana oh kalau pakai middleware sekarang gimana naroknya kalau misalkan mau bikin API gimana kok API route nya hilang gitu kan nah itu adalah perubahan-perubahan yang muncul di Laravel yang baru jadi silahkan teman-teman nge-like nge-subs dan jadi member disini nanti video-video itu akan saya rilis untuk mempermudah proses migrasi teman-teman ke Laravel 11 oke see you guys in another daily coding video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati